Kenalin, ini adalah Lynn Margulis, orang yang mengembangkan teori yang menyatakan bahwa sel eukaryotik dulunya berasal dari sel prokaryotik. Hmm, bener gak sih? Sebelumnya kita kenalan dulu sama kedua sel ini, prokaryotik dan eukaryotik. Prokaryotik ini sangat sederhana, tidak punya nukleus, tidak ada mitokondria, kloroplas, dan lisosom. Mereka ini dikenal primitif, contohnya adalah bakteri. Sel prokaryotik ini adalah organisme tertua yang hidup di bumi. Fosilnya telah diidentifikasi dan umurnya diperkirakan berusia 3,5 miliar tahun. Tua juga ya? Mikroorganisme tersebut hidup di perairan, ukurannya sangat kecil dan membentuk koloni yang membatu, disebut stromatolit. Berbeda dengan prokaryotik, eukaryotik merupakan sel yang lebih kompleks. Ada nukleus dan organel-organel yang diselubungi membran. Perhatikan gambarnya, organelnya lebih banyak. Ada RE kasar, RE halus, mitokondria, dan lain-lain. Contoh eukaryotik ini dapat ditemukan pada kingdom protista, animalia, plantae, dan fungi. Beberapa orang percaya bahwa eukaryotik berevolusi dari prokaryotik. Ini dijelaskan dalam teori endosimbiosis yang dikembangkan oleh Lynn Margulis. Menurutnya, sel eukaryotik terbentuk dari gabungan dua sel prokaryotik. Prokaryotik besar dan kecil. Sel prokaryotik besar memakan sel prokaryotik kecil. Karena beberapa alasan, sel yang kecil ini tidak dihancurkan dan tetap dipertahankan di dalam. Seiring berjalannya waktu, sel ini bekerja sebagai organel sel. Teori ini sangat terkena dan menjadi pegangan utama para evolusionis. Meskipun sebagian menganggapnya lucu dan tidak masuk akal. So, gimana menurutmu? Apakah kalian percaya dengan teori ini? Drop jawabanmu di kolom komentar ya!